Israel mengizinkan sejumlah truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan menyeberang ke Gaza, Senin 11 November 2024. Konvai truk bantuan kemanusiaan diizinkan menyeberang ke wilayah Gaza Utara di tengah peringatan meningkatnya risiko kelaparan. Dikutip dari VOA Indonesia, keputusan ini muncul hanya beberapa hari setelah para ahli keamanan pangan global memperingatkan potensi kelaparan yang mengancam Gaza Utara. Langkah ini juga terjadi di saat Amerika Serikat menilai sejauh mana Israel menunjukkan kemajuan dalam memperbaiki situasi kemanusiaan di jalur Gaza. Menilik unggahan X-Adco Guild Online, terlihat ribuan tumpukan bantuan kemanusiaan. Disebutkan sekira 900 truk bantuan juga sedang menunggu untuk dijemput oleh organisasi-organisasi bantuan. Kemudian pada Senin 11 November, konvai truk mengantarkan ratusan paket makanan serta air ke wilayah Jabalia dan Beit Hanon. Bantuan-bantuan itu dikirimkan jelang tenggat waktu yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk Israel. Sebelumnya, Amerika Serikat telah menyampaikan ke Israel agar mengambil langkah perbaikan kemanusiaan dalam 30 hari. Dengan ancaman pembatasan bantuan militer jika tuntutan ini tidak dipenuhi. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.